Wow, gaji youtuber ratusan juta dan kalian harus mulai jadi youtuber sekarang. Iya sekarang. Buat kalian yang saat ini sedang mencoba memikirkan bagaimana cara menjadi youtuber atau buat kalian youtuber pemula yang saat ini bermulai, gue mau nyampein info penting nih buat kalian supaya bisa lebih semangat lagi. Secara khususnya gue akan membagikan informasi nilai pendapatan yang bisa diperoleh menjadi youtuber. Disini informasinya bisa dibilang bersifat rahasia. Jadi kalian paling dikasih tau doang dilihat dari satu video aja penghasilannya atau dari satu bulan aja pendapatan mereka. Kalau menurut gue sih itu gak ada salahnya ya, soalnya mereka gak pengen buat kalian jadi baper dan mereka jadi keliatan sombong guys. Kalian itu youtuber sedang menanam pohon mangga. Pohon mangga itu biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk berbuah. Kalau mau cepat berbuah biar kita rawat pohon mangga itu dengan benar. Jadi youtuber itu tidak bisa langsung instan, auto kaya. Tapi kalau kalian pasti seriusin, itu pasti auto kaya. Kalian bisa dengar baik-baik ya, ada perbedaan kata instan barusan. Ya, memang gak cepat disini. Disini gue akan kasih gambaran pada kalian mengenai pendapatan youtuber. Real informasinya ini gue kumpulin, jadi ini bukan informasi yang hoax ya. Jadi gue berharap setelah kalian melihat video ini, kalian bisa melihat potensi perjuangan yang akan kalian raih. Semoga video ini bisa membuat kalian lebih semangat lagi dan terpacu untuk membuat konten-konten video lebih baik lagi. Yuk kita langsung aja sekarang ke rangkuman video yang udah gue cari barusan. Ini ada dari Cahaya Official, dia udah punya 120 video. Dan channel dia udah di view sampai 2,6 juta. Ini kita dengerin sama-sama guys. Nah, disini kita klik selama ini, jadi total pendapatan. Total pendapatan 2 juta viewers itu mendapatkan dolar sebanyak 550 dolar. Nah, yang satu dia bilang 2 juta viewers itu dia mendapatkan 550 dolar. Yang artinya kalau dikursin ke rupiahnya itu sekitar 15 ribu, itu mungkin nyaris 8 juta ya. Oke, kita lanjut ke channel selanjutnya. Nah, ini channel Avram. Dia channelnya itu baru 2.200an orang pengikutnya. Dan dia sudah punya 63 video. Dan view dia itu sudah 200 ribuan guys. 271 ribu. Yuk kita dengar guys. Oke, langsung aja. Bersalam lama, kita akan melihat ke pendapatannya. Taraaa. Di sini, 369,69 dolar. Untuk viewer 1 juta. 369 dolar untuk 1 juta view. Jadi kalau dikursin ke rupiah, kita nyaris 5 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya, kita bisa lihat sini. Ini ada Adam Adiva. Subscribernya nyaris 7 ribu. Dan videonya udah 57 video. Untuk penayangannya, dia udah nyaris 1,3 juta. Nah, ini kita dengar bersama-sama guys. Ini 6 juta 90.103,21 rupiah. Ini di sebelah kanan. Ini dia mendapatkan pengasal 6 juta. Dan sebelah kiri total view dia 1,1 jutaan. Jika kalian bisa bayangin kan ya. Nah, ini untuk yang selanjutnya lagi. Ini ada channel namanya GillsklyXX. Dia sudah ada 18.700 subscriber. Videonya udah 74. Terus juga viewsnya sudah 3 juta lebih guys. Nah, ini kita dengar nih guys. Jadi, ini bisa dibilang anak muda. Jadi, kita bisa dengar. Serius bro. Jadi, bro. Dapat 1 juta viewer itu, kalian itu akan mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Serius bro. Nah, tuh. Serius bro katanya gue. Nah, jadi bisa dibilang ada beberapa orang yang kira-kira ada yang 5 juta, ada yang 6 juta ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan membahas secara cepat. Nah, ini kalau ini dari channel gaming. Namanya Koans. Nah, kalau gue kan Koyo ya. Ini Koans. Ini kita bisa lihat subscriber dia 64.000-an. 64.100. Videonya cukup banyak. 221 video. Dan total penontonnya itu viewsnya sudah sampai 11 jutaan lebih. 11,5 juta. Ini kita dengar guys. Jadi, ini view dia. 2 juta. Dia akan share ke kita bagaimana tentang pendapatannya guys. Dari awal mulai ini di posting ini dapet berapa dollar. Ini dapet 851 dollar guys. Nah, kalian bisa dengar guys. Dia posting game tentang alukar tadi kalau nggak salah ya. Jadi, dia dapet 851 dollar. Dengan catatan dia 2 jutaan lebih viewsnya. Jadi, kalau misalkan dibagi 2. 11 jutaan bagi 2. Sekitar 5 jutaan something lah. Channel Bine Channel. Jadi, ini channelnya cukup besar. Sehingga 300, nyaris 370 ribu. Videonya juga sudah 102 video. Dan banyak lagi ditonton. Wah, lebih banyak lagi guys. 55 juta views. Nah, ini kita dengar langsung guys. Dari orang yang langsung. Jadi, ini bukan rekayasa. Informasi ini gue pumpulkan dari sumber-sumber yang terpercaya. Kalian bisa cek langsung di link mereka juga. Di channel mereka. Nah, netonya sendiri itu aku dapat sekitar 353 dollar. 16 cent. Lucunya bule ini kesulitan makan pakai tangan deh. Jadi, dia dapat kira-kira 350-an dollar itu sekitar 5 jutaan juga lah. Dia dapat bersihnya. Soalnya, kenapa? Karena itu nanti ada bagi hasil dengan pihak YouTube-nya guys. Kalau salah, YouTube-nya itu 45% dan kita sebut kreator itu 55%. Ini channel Nyok ini cukup besar sekali. Dia 1.450.000 subscriber-nya guys. Banyak banget ya. Videonya ada 93 video. Dan total penontonnya itu viewers-nya itu 106 juta guys. Jadi, untuk 1 juta viewers itu kalau diakui ya dapat. Nah, ini gue cut dulu. Nah, ini kalian bisa lihat viewers itu dengan waktu menonton itu bisa dibilang tidak selama itu berbanding lurus. Sebagai contoh, misalkan video kalian itu ada 10 menit. Nah, dari 10 menit itu paling orang nonton sekitar 2-3 menit atau bahkan 6-7 menit. Jadi, nggak sampai full banget. Jadi, ini kalian bisa lihat 1 juta view. Maka, total waktu ditontonnya itu 3.400.000 sekian. Nah, ini nanti kalian harus jadi catatan buat kalian. Nanti akan gue jelasin. Ini itu sekitar 438 dolar. Ini dapat 438 dolar. 438 dolar ya kira 6 jutaan lebih lah. Kalau bisa gue kalkulasi lah. Ini salah satu bisa dibilang channel yang cukup informatif guys. Informasinya enak penyampaian ya guys. Nah, ini kita dengerin dari beliau guys. Nah, orang yang melihat video lucu itu kebanyakan mereka kalau goling ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini langsung dari grafiknya. Dari penayangannya itu 1 juta lebih sedikit dan pendapatannya itu nyaris 4 juta. Jadi, kalian bisa lihat ini video ini dibuat. Ini Agustus 2018 guys. Ini channel Arief Share. Dia subscribernya di-hide. Dia sudah dapat video-video. Dan newsnya sudah mau 64 ribu. Nah, ini coba kita lihat. Indonesia 94 persen. Taiwan 24 persen. Malaysia 1,2 persen. Hongkong 0,8 persen. Dia sudah sampai 1 juta selatusan lebih. Dan estimasi pendapatannya 260 ribu. Nah, ini bisa dibilang nama channelnya Gonrong Labanan New. Jadi, kita denger ya guys. Ikan kebun sawit ditonton orang 484 ribu, 25. Khusus yang case kali ini, gue akan membahas bahwa untuk video yang barusan dia sebutkan. Jadi, video ini belum mencapai 1 juta view. Namun, bisa dibilang setengahnya guys. Nah, ini kita denger untuk hasilnya guys. 678 dolar koma 12. Jadi, belum sampai bisa dibilang belum sampai setengah juta lah. 500 ribu juga belum genep. Jadi, dia dapat 678 dolar. Jadi, kira-kira kalau dikursin ke rupiah 10 jutaan lebih guys. Nah, kalian bisa bayangin kan, belum sampai 1 juta views saja bisa dapetin sebanyak itu guys. Nah, jadi, kenapa bisa terjadi? Nah, tetap stay tune ya. Nanti, gue akan kasih tahu cara-caranya guys. Di sini, gue mencoba cari kata kunci dengan berapa sih pendapatan 1 juta views. Nah, yang kalian harus paham itu, views itu jumlah tonton atau penonton yang menonton. Jadi, kadang misalkan orang salah pencet atau reload, itu tetap kehitung views guys. Jadi, sebenarnya views itu bukan patokan dari pendapatan kalian. Ada yang namanya aspek durasi video dan slot iklan yang ditonton. Itulah yang akan menentukan besarnya atau kecilnya pendapatan dari channel kalian itu guys. Nah, mungkin kalian saat ini agak puyeng ya, mendengar kata-kata gue barusan. Untuk sekarang, gue akan mempermudah supaya kalian bisa membayangkan mengenai angka-angkanya. Jadi, kalian bisa membayangkan potensi pendapatan kalian menjadi seorang YouTuber. Gue akan buat skemanya seperti ini kira-kira guys. Terima kasih telah menonton!